8 buah lampu 5 watt 220 volt jadi ada 8 buah lampu 8 lampu 5 watt dan 220 volt ini keterangannya ya p nya 5 watt v nya 220 volt dirangkai paralel Oke jadi semuanya paralel dihubungkan dengan tegangan 110 volt berarti ini V2 nya V yang dipakainya itu 110 volt ini V1 ini P1 daya yang terpakai oleh keempat bola lampu adalah berapa nah yang ditanya ini daya yang dipakai oleh keempat bola lampu kita harus cari berapa nilai P2 nya kita pakai perbandingan nih P2 per P1 sama dengan V2 per V1 tutup kurung kuadrat kita cari dulu berapa nilai dari P2 nya P2 per P1 nya 5 sama dengan V2 nya 110 dibagi dengan 220 tutup kurung kuadrat ini kan bisa coret nih dibagi 1 10 1 dibagi 1 10 2 berarti nanti ini sama dengan V2 per 5 oh warna ungu ya warna ungu ya biar sama senada gitu loh P2 per 5 P2 per 5 sama dengan berarti kan ini setengah 1 dibagi 4 kanan setengah kuadrat ya setengah kuadrat berarti kan 1 bagi 4 gitu loh berarti P2 sama dengan kali silang 1 kali 5 bagi 5 bagi 4 berarti P2 nya sama dengan 1,25 Watt nah ini belum selesai ya dia nanya dia nanya untuk 4 lampu 4 lampu berarti dikalikan 4 maka 4 lampu nya P total ya 4 dikalikan 1,25 4 lampu ya berarti 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 4 515 ya berarti 5 Watt 5 kuadrat 5Watt ok ternyata tidak ada jawabannya ada 5 Watt jawabannya berarti jawabannya F ya 5 watt Nah itu dia jawabannya kecuali kalau ditanya ke-8 lampu kalau ditanya ke-8 lampu Hai ditanya 8 lampu ini misal ya misal Hai ini kan untuk 8 lampu Hai untuk 4 lampu kalau delapan lampu jika 8 lampu berarti nanti P totalnya 8 dikali 1,25 berarti sama dengan 10 Watt nah ini baru ada jawabannya tuh jawabannya itu sih D nah ini jawabannya D tapi kan dia tidak nanya 8 ya tapi yang ditanya 4 kalau 4 lampu ya udah jawabannya yang F yang 5 Watt tidak ada jawabannya jadi seperti itu penjelasannya semoga udah dipahami dan mengerti jangan lupa subscribe dan share oke ada